Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga tetap sihat selalu Tetap semangat dan terus rajin belajar Oke, pada kali ini Istirahat akan memberikan video tentang tematik Teman-teman semua di rumah Simak dengan sama-sama ya videonya Habis itu kerjakan tugasnya Terima kasih berikut videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mr. G Kali ini Mr. G akan mengajarkan Pelajaran tematik Yaitu pembelajaran 4 Teman-teman di rumah silahkan bisa dibuka buku paketnya Nah, dalam pembelajaran 4 ini Kita diminta untuk mendengarkan Mendengarkan Burumu membacakan cerita Mengenai makanan dan minuman di sekantin sekolah Dengan sesama Nah, kalau kalian semua pegang buku paketnya Disitu ada cerita mengenai makanan dan minuman di kantin sekolah Jam istirahat tiba Nina dan teman-temannya membeli makanan di kantin sekolah Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual Nina memesan nasi goreng dan es jeruk Made memesan bakso dan es jeruk Lani memesan mie ayam dan es jeruk Sementara itu Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah Bekal milik Deli adalah Nasi goreng dan telur Mereka makan di kantin bersama-sama Mereka makan dengan gembira Nah, teman-teman Dari cerita tadi Disini ada instruksi Kelompokkan benda-benda dalam cerita tersebut Sesuai wujudnya Tuliskan dalam tabel berikut Nah, disini ada tabelnya teman-teman Tadi Kan banyak sekali makanan di kantin yang disebutkan Nah, teman-teman Nanti masukkan ke dalam kotaknya Contoh disini Nomor 1 Nama bendanya es jeruk Nah, wujud es jeruk ini Padat Cair Atau gas Ya, kalau wujudnya padat Maka checklist pada kolom padat Kalau wujudnya cair Checklist pada kolom cair Kalau wujudnya gas Checklist pada kolom gas Nah, disini es jeruk wujudnya padat Cair atau gas Ya, betul Ya, betul Wujudnya cair Maka Checklist pada kolom cair Nah, sekarang Disini kita diminta untuk membuat kalimat Menggunakan kosa kata berikut Nomor 1 ada makanan Minuman Membeli Memesan Dan membayar Ini masih berkaitan dengan kantin sekolah ya Kata Kalimat-kalimatnya Nah, nomor 1 Mister akan contohkan Kalimatnya Nina Makan Bakso di kantin Nah, disini ada kosa kata apa teman-teman Ya, betul Ada kosa kata Makan Di dalam kalimat Nina Makan Bakso di kantin Nah, selanjutnya Itu pembelajaran matematika Nah, pada Pembelajaran kali ini Matematikanya tentang Pembagian dan Perkalian Nah, kita pengen tau nih Perkalian dan pembagian itu Ada hubungannya enggak Ya Contoh disini ada 6 bola Nah, 6 bola disini ini Pengen dibagi ke dalam 3 ranjang Keranjang ya Ini Ini keranjang Nah, berapa Bola Setiap keranjangnya Ya Jadi, 6 ini harus rata ya Dibaginya Ternyata Setiap keranjangnya berisi 2 ya teman-teman Jadi, 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Atau Pembagian itu bisa dilakukan dengan cara Pengurangan bersusun Nah, 6 dikurangin 3 Sama dengan 3 3 dikurangin 3 Sama dengan 0 Nah, berapa kali pengurangan? 2 kali Maka, 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Nah, sekarang perkaliannya Tadi ada berapa keranjang? Ada 3 Maka, kita tuliskan 3 Dikali 1 keranjangnya isi berapa? Ada 2 Sama dengan 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Sama dengan 6 Nah, kalau perkalian ternyata Menggunakan penyumlahan bersusun ya teman-teman Jadi, dapat disimpulkan hubungan pembagian dan perkalian sebagai berikut 6 dibagi 2 Sama dengan 2 3 dikali 2 Sama dengan 6 Jadi, perkalian itu kebalikan dari Pembagian Nanti lebih jelasnya Akan dijelaskan pada pelajaran matematika Nah, kita ke pembelajaran 5 Nah, dalam pembelajaran 5 ini Kita belajar mengenai olahraga Berhubung di mata pandemi Jadi, kita bisa Tidak bisa mempraktekannya ya teman-teman Tapi, kita setidaknya harus mengetahui aturannya Nah, aturan dalam permainan Lari estapet Nah Yang pertama ini Bentuklah 2 kelompok besar Jadi, teman-teman nanti Sama burunya Kalau misalkan pembelajaran normal ya Kalau di sekolah Nanti akan dibentuk 2 kelompok Setiap kelompoknya baris ke belakang Contoh, misalkan Muridnya ada 20 Berarti dibagi 2 menjadi 10 10 Nah, nanti setiap kelompoknya Akan diberikan tongkat estapet Nah, tongkatnya ini Akan dibawa oleh anak yang pertama Nah, anak yang pertama Nanti Anak yang pertama memberikannya ke belakang Dengan cara Mengutar tanpa berpindah tempat Yang kedua Yang kedua Akan memberikan tongkat estapetnya pada anak di belakangnya lagi Sampai seterusnya Sampai anak yang terakhir Nah, seperti contoh disini ya Nah, ini namanya tongkat estapet Nanti ada lagi ya Namanya lari estapet Sama masih menggunakan tongkat juga Nah, teman-teman Nanti bisa dipraktekan di rumah Dengan adik-adik Atau ayah dan bunda Nah, sekarang Ayo mengamati Kita amati gambar di samping ya Teman-teman Nah Kalian semua pasti sudah pernah kan Mengikuti upacara bendera Ya, betul Pasti kalian semua Sudah melakukannya Nah Kalian juga tahu Pasti aturannya bagaimana ya Dalam upacara Nah Dari gambar ini Coba kalian sebutkan pelanggarannya Apa aja Ayo Nah Salah satunya Yaitu Bercanda dengan teman Jadi ketika upacara Tidak boleh Bercanda dengan teman Teman kita harus Dengan tertib Mengikuti Upacara bendera Nah Karena yang bercanda dengan teman itu Merupakan pelanggaran Saat Pelaksanaan Upacara bendera Nah Teman-teman Lihat disini Diamati Apalagi selain Yang tadi Mister sebutkan ya Pembelajaran ke enam Nah Dalam pembelajaran enam Kali ini Kalian disuruh Mengamati Tuliskan salah satu Aturan yang ada Di sekolahmu Ayo Siapa yang tahu Ya Misalkan Aturannya Tidak boleh Masuk Lebih Dari Pukul Tujuh Nah Berarti itu aturan ya Teman-teman Kalau teman-teman Datang ke sekolah Kurang dari jam tujuh Berarti teman-teman Menaati peraturan Tapi Kalau Teman-teman Datang di atas jam tujuh Berarti Teman-teman Melanggar Peraturan Ya Nah Terus Yang kedua Apakah sudah Mematuhi aturan tersebut Ayo Teman-teman di rumah Kalau berangkat sekolah Terlambat Atau tidak Ya Ini ditulis ya Disini Nah Terus Apa manfaat Yang kamu rasakan Nah Ketika Kalian datang Sebelum jam tujuh Manfaatnya apa Ya Salah satunya Melatih Kedisiplinan Dalam Sekolah ya Jadi Sikap disiplin Dari Teman-teman Semua ya Nah Nah Terakhir ini Mister punya Pembagian Nah Nah Pembagian ini Bisa ditentukan Dengan Tabel Perkalian Kalau tabel Perkalian Sudah dijelaskan Ya Sebelumnya Nah Kalau Pembagian Kita Lihat Dari Angka Di dalamnya Misalkan Hasil Dari 28 Dibagi 4 Sama Dengan Berapa Kita Lihat disini 28 Dibagi 4 Nah Jadi Hasilnya Ke atas 7 Terima kasih Teman-teman Telah Menonton Dan Menonton Video Kali Ini Semoga Dari Video Tadi Menambah Wawasan Kalian Semua Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax